Terima kasih. Ada tiga ya, antara lain adalah JAPFA, JAPFA yang hari ini akan melangsungkan sepertinya RUPS ya, kemudian ada BRIS dan juga ENRG. Benar ya, Mas Abdul JAPFA hari ini RUPS? Iya mbak, benar. Semenarik apa JAPFA dan apa yang kira-kira Anda tunggu dari hasil rapat umum pemegang saham hari ini? Nah untuk JAPFA sendiri, di sini saya melihat bahwasannya RUPS di sini menjadi ukur bagaimana pandangan investor terhadap saham JAPFA ke depannya. Dan juga untuk RUPS sebelumnya itu yang mana telah mengumumkan bahwasannya, emiten akan membagikan dividend interim itu Rp70 per lembar ya untuk JAPFA. Sehingga itu menjadi sebuah katalis yang sangat positif bagi saham JAPFA, di mana memang biasanya ketika JAPFA itu membagikan dividend itu bersifat final. Sehingga memang final itu pun di angka Rp50 hingga Rp60 per lembarnya. Sehingga ini ketika JAPFA membagikan dividend sebesar Rp70 per lembarnya sebagai dividend interim, ini menjadi sebuah katalis positif di mana memang ada potensi peningkatan laba dari JAPFA sendiri di tahun 2024. Sehingga JAPFA berani membagikan dividend interimnya di Rp70. Dan selain itu memang kalau kita lihat secara teknikal memang JAPFA masih sangat menarik, karena memang di sini dari indikator MACD masih on track bergerak bullish, dan juga memang untuk saham JAPFA dari segi foreign flow-nya itu inflow dari asing hingga Rp65 miliar sejak Oktober 2024, di average-nya Rp1.564. Dan juga memang untuk saham JAPFA ini berpotensi juga terdampak dari program makan bergizi gratis yang diusung oleh pemerintahan Prabowo-Gibrat. Baik, itu Anda merekomendasikan JAPFA ya. Bagaimana analisis secara teknikal untuk JAPFA? Nah untuk JAPFA sendiri memang tadi seperti yang saya bilang bahwa secara indikator memang masih sangat menarik dari segi indikator MACD yang masih on track bergerak bullish, dan juga memang untuk JAPFA sendiri di sini pergerakannya sudah mulai bergerak uptrend ya, bullish, walaupun memang... Ada koreksi sedikit ya? Iya benar banget. Dalam jangka panjang memang dari tahun 2021 itu masih bergerak bearish, tapi ada potensi JAPFA untuk bisa break out dari trend bearish-nya seperti itu. Dari tahun berapa bergerak bearish? Dilihatnya range berapa lama yang kelihatannya bearish? Dari tahun 2021 sudah terlihat bahwasannya pergerakan JAPFA ini bearish. Bearish ya, tetapi dia uptrend dalam kurun waktu? Nah sejak tahun 2024 ini sudah mulai... Menunjukkan pola trend ya? Baik. Year to date-nya sudah menguat 38,56% meski dalam satu pekan ini, tiga hari itu cenderung diwarnai pelemahan begitu ya, Senin, Selasa, dan hari Kamis kemarin ditutup hanya di hari... Oke, Kamis ini, bukan melemah. Hanya di Rabu kemarin yang sempat naik 0,31%. 1.640 pada pagi hari ini, strateginya seperti apa? Nah untuk Java diri di sini saya strategi masih merekomendasikan buy, karena memang di sini Java secara candlestick ditutup di highest price-nya, yang artinya memang indikasi strong buyer dari investor. Oke. Oh, kita ke sang rekomendasi Anda berikutnya, perbankan lagi Brice. Mengapa Brice di tengah rilis laporan keuangan kuartal ketiga, apalagi ya dua hari Senin Selasa juga Brice ini cenderung melemah? Nah di sini saya merekomendasikan Brice bagi speculation buy, karena memang di sini pergerakan Brice masih di area support-nya, dan juga memang dikala memang pencatatan laporan keuangan atau pembagian laporan keuangan untuk saham-saham perbankan, di sini ada potensi Brice mengalami peningkatan laba bersih, yang mana memang untuk Brice yang sekarang sudah termasuk saham first liner, ini cukup menarik di koleksi di sektor syariah seperti itu. Dan juga memang potensi Brice untuk mengumumkan laba bersihnya atau laporan keuangannya itu akan terjadi di bulan Oktober kemungkinan untuk saham-saham perbankan. Baik. Bagaimana level-level yang patut dicermati dari Brice? Nah untuk Brice sendiri, level-level yang bisa teman-teman investor cermati, bahwasannya memang di sini ada area buy di 3.000 hingga 3.020, untuk take profit sehatnya di 3.110, take profit duanya di 3.170, dan stop lossnya di 2.930. Tapi teman-teman juga bisa perhatikan bahwasannya memang untuk teman-teman yang mungkin bersifat long term, ini sangat menarik untuk di koleksi, tapi untuk teman-teman yang ingin trading lebih sabar, lebih konservatif, itu teman-teman sebenarnya bisa menunggu Brice itu koreksi di hingga level 2.900 sebenarnya bisa. Baik, itu dia rekomendasinya ya untuk saham-saham yang sudah dibahas tadi, tapi masih ada satu lagi ya rekomendasikan pilihannya, bagaimana dengan saham tersebut? Nah untuk NRG sendiri memang di sini untuk jangka pendek hingga menengah sangat menarik karena memang NRG ini upgrade di sektor komoditas oil ya, dan juga kita lihat bahwasannya eskalasi di timur tengah ini cukup memanas saat ini, walaupun memang saat ini belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan Iran dan Israel. Tapi untuk pergerakan harga crude oil sendiri ini sudah menguat sebesar 3,1% secara week to date, ini menjadi sebuah indikasi menarik bagi NRG yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan labanya. Oke, itu dia ya peluangnya untuk saham-saham yang Anda rekomendasikan baru saja. Baik, lantas mencermati pembukaan perdagangan pada pagi hari ini saya akan sampaikan begitu ya, di mana indeks harga saham gabungan turun tipis 0,02% atau 1 poin di 7.785, dengan nilai tukar rupiah itu berada di 15.634. Kita ke IHSG terlebih dahulu, 7.782. Bagaimana analisis Anda untuk peluang market kita ke depan nih, paling tidak juga mungkin sampai akhir tahun? Nah, untuk IHSG sendiri karena di sini saya sudah melihat bahwasannya ada peluang IHSG untuk mencapai level 7.900 di akhir tahun, karena kalau kita lihat level 8.000 itu sebenarnya cukup berat dan idealis untuk IHSG bisa mencapai 8.000 karena memang di sisa akhir tahun ini banyak emiten-emiten yang terdampak seperti di sektor komoditas dari fluktuasi agar komoditas yang cukup meresikokan untuk saham-saham sektor energi sehingga memang di sini IHSG masih ada potensi sebenarnya ruang ke level 7.900 walaupun memang saat ini masih bergerak sideways seperti itu. Masih bergerak sideways ya. Baik, kita ke Unilever. Pada pagi hari ini Unilever turun 7% setelah rilis labat 3 triliun rupiah di kuartal ketiga 2024. Menurut Anda, dari indikasinya kenapa ya Unilever malah turun hampir 7% pada pagi hari ini? Pukul 9, lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Ya, untuk Unilever tentu saja ini bergerak melemah dan juga dibuka gap down ya. Karena memang rilis dari laporan keuangannya yang mana Unilever itu membukakan labat 3 triliun atau turun 28,15% secara year on year di 9-1 ini. Ini menjadi labat terendah Unilever di tahun 2024 tentunya dan juga dari tahun 2023. Ini mengindikasikan bahwasannya memang deflasi ini benar adanya. Pelemahan dari konsumen terhadap barang-barang yang ada di pasar itu mulai cenderung berkurang seperti itu. Sehingga memang deflasi ini mengakibatkan saham-saham konsumer ini terdampak cukup signifikan seperti Unilever. Dan juga kalau dilihat dari segi produknya, di sini Unilever sudah menjadi perusahaan yang sangat nature di Brusa Efek Indonesia dan juga produk-produknya sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu memang waktu atau kesempatan ekspansi untuk Unilever ini sebenarnya sudah sangat terbatas. Sehingga memang manajemen harus memikirkan bagaimana caranya untuk mencari potensi laba dari segmen-segmen lainnya selain memang segmen-segmen seperti itu. Baik. Oke, itu dia. Apakah itu juga mencerminkan untuk emiten konsumer lain? Saya cross-check pada pagi hari ini, CBP turun tapi tidak terlalu dalam 0,2 persen. Mungkin Mayora mungkin ya yang juga di sektor yang sama turun tapi tidak terlalu besar 0,75 persen. Dengan rilis kinerja Unilever yang Anda katakan ya bisa dikatakan tidak cukup baik gitu ya. Apakah juga menggambarkan kinerja dari emiten-emiten di sektor yang sama yang belum rilis karena tadi Anda katakan yang menjadi penyebabnya bukan cuma masalah internal dari Unilever-nya tetapi memang kondisi dari ekonomi masyarakat saat ini di mana daya beli cenderung menurun dan mungkin lebih banyak mencari alternatif yang dengan harga yang lebih terjangkau seperti itu. Nah, untuk Unilever, untuk saham-saham seperti Unilever seperti Mayora itu kita lihat bahwasannya pergerakannya cukup sideways ya di beberapa hari terakhir tepatnya di dua pekan terakhir memang ingin jadi ajang YNC dari para investor untuk melihat rilis laporan keuangan dari Mayora sendiri karena memang jika bercermin dari makroekonomi seperti yang saya bilang tadi deflasi ini menjadi salah satu indikator yang cukup sensitif bagi saham-saham di sektor konsumen tapi jika kita lihat ICBP dan INDEF ini malah sebaliknya bergerak cenderung menguat dan malah adanya inflow yang ada di sini karena memang untuk ICBP dan INDEF sendiri di sini memiliki segmen yang cukup merucut seperti untuk ICBP itu menjual indomie dan juga memang perubahan kurs dari rupiah ini mengalami penguatan atau terapresiasi dari USD sehingga memang hal ini menjadi sebuah kata positif bagi ICBP dan INDEF yang mayoritasnya memang impor gandum dari luar negeri seperti itu. Baik itu dia ya untuk beberapa saham konsumen juga setelah tadi kita membahas Unilever yang hari ini pagi hari ini turun 7% kita akan melihat data lengkap pemirsa pembukaan perdagangan sesi pertama hingga pukul 9 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat terpantau IHSG turun tipis 0,02% 7.786 dan tadi sempat mengalami atau mencoba untuk menguat ya kemudian daretan saham-saham yang menjadi gainers dan juga losers dapat anda saksikan di layar dan ini tentunya masih akan terus mengalami perubahan yang memimpin tentunya adalah BCA dengan kenaikan sekitar 1% pas saya rilis kinerjanya kuartal ketiga ya yang bisa dikatakan cukup apik dan saat ini di 10.776 kemudian brand menyusul 2% 7.725 PTRO 4% 17.150 Agro ini juga tampaknya sesuai dengan kinerja laba kuartal ketiga naik 5% di 298 dan beberapa saham lainnya top losers go to turun 1,36% di 73 AGRS turun 12% di 95 PSA B2,25% di 348 ENRG dan beberapa saham lainnya mas sedikit tanggapan anda mengenai pembukaan perdagangan dari emiten mungkin atau pesan-pesan untuk masyarakat investor dimanapun berada Nah untuk sekilas tentang perdagangan hari ini memang dibuka cukup fluktuatif itu karena ditopang oleh tentunya saham BBCA sebagai top 1 market cap di Indonesia dan juga memang untuk saham brand di sini bergerak muat sehingga ini menjadi sebuah penopang bagi ISG dikala memang saham-saham perbankan yang lainnya mengalami penurunan dan untuk teman-teman investor di sini saya ingin memberikan pesan bahwasan atau tips untuk saat ini memang fokus-fokus teman-teman investor itu pilihlah saham-saham yang memiliki prospek serah hingga penciptaan melaporkan keuangan di full year 2024 teman-teman bisa perhatikan bahwasannya di saham-saham perbankan hingga komoditas itu memiliki exposure yang cukup menarik bagi para investor untuk di koleksi dan juga untuk saham-saham yang berpotensi masuk ke indeks-indeks besar atau indeks global seperti MSCI dan FTSE itu teman-teman juga bisa perhatikan bahwasannya untuk MSCI nanti rebalancing di November dan untuk FTSE nanti rebalancing terakhirnya di 2024 di Desember sehingga memang menarik bagi para investor untuk mencermati saham-saham mana yang berpotensi masuk ke indeks-indeks global tersebut baik itu dia ya rekomendasinya analisisnya juga mengenai pembukaan perdagangan di sesi pertama pada hari Kamis ini Mas Abdul, terima kasih untuk sharing informasinya sehat selalu untuk Anda sampai berjumpa kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!